Intro Pemirsa hari ini masa yang mengatasnamakan gerakan kedaulatan rakyat untuk keadilan dan kemanusiaan menggelar aksi damai di sekitaran patung kuda Monas, Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mengawal jalannya sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Wakil Koordinator Aksi, Asep Charifuddin menyebut, para peserta aksi berharap MK dapat bekerja profesional dan memberikan putusan yang adil sehingga Presiden yang terpilih nanti betul-betul Presiden pilihan rakyat. Aksi pengawalan ini akan berlangsung hingga putusan nanti. Hari ini aksi hanya berlangsung di sekitaran patung kuda, namun besok masa akan mulai bergerak ke depan MK. Koordinator Aksi menegaskan apapun hasilnya nanti pihaknya memastikan bahwa aksi ini akan berlangsung damai. Demikian laporan dari kawasan patung kuda Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.